Ya saudara kepengurusan DKC Garda Bangsa Kabupaten Pekalongan 2022-2027 dilantik Garda Bangsa berkomitmen memenangkan Muhammad Iskandar menjadi presiden di 2024. Sebanyak 50 pengurus DKC Garda Bangsa Kabupaten Pekalongan dilantik di halaman rumah aspirasi Bisri Romli di Kecamatan Karanganyar. Pelantikan langsung dipimpin oleh pengurus Dewan Koordinator Nasional atau DKN Garda Bangsa. Ketua terpilih di KC Kabupaten Pekalongan adalah Abdul Adim yang juga menjabat anggota DWRD. Sekjen DKN Garda Bangsa M. Roddli Kailani dalam sambutannya menginginkan agar pelantikan ini menjadi momentum dan bangkitnya kembali Garda Bangsa di Kabupaten Pekalongan. Nantinya Garda Bangsa dapat mensukseskan pemilu 2024 dengan memenangkan PKB dan Muhammad Iskandar sebagai presiden 2024. Sehingga mereka benar-benar merasa Garda Bangsa menjadi wadah politik, rumah politik buat anak-anak muda yang tentu menantiasa menghidupkan kreasi dan inovasi buat anak muda. Sementara Ketua DKC Garda Bangsa Kabupaten Pekalongan, Abdul Adim, menginginkan pasca pelantikan ini akan segera menata struktur di tingkat DKAC atau tingkat kecamatan. Adim juga menjelaskan bahwa Garda Bangsa sendiri, anggota dan pengurusnya kebanyakan anak muda yang nantinya mereka itu merupakan pemilih milenial atau pemula. DKC Garda Bangsa Kabupaten Pekalongan ini kan kita kebanyakan anak-anak muda dan anak-anak muda ini nanti kita akan merekrut pemilih-pemilih milenial atau pemilih pemula karena 2024 nanti kan hampir 60 persen itu adalah pemilih pemula. Makanya kita merekrut anak-anak muda akan mereka mulai politik. Adim menambahkan bahwa Garda Bangsa Kabupaten Pekalongan siap memenangkan PKB dan Muhammad Iskandar menjadi presiden RI di tahun 2024 nanti.